Disyariatkan ketika kelahiran seorang anak itu berakikoh Akikoh atau bahasa kita kekah ya Itu hasilnya akikoh karena mungkin terlalu panjang atau sulit kekah gitu aja Tapi sebenarnya akikoh dan itu memang syar'i Dicontohkan oleh Rasulullah SAW Apakah hukumnya sunnah atau wajib terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Pendapat yang pertama adalah pendapat kaum bohiriyah Mengatakan wajib Jadi akikoh itu wajib bagi orang tua yang mampu Wajib bagi orang tua yang mampu Kenapa demikian? Dengan alasan nanti akan ada perintah Kalau ini bukan perintah nanti ada hadis yang lain perintah Kalau ini perbuatan nabi Paling tinggi hukumnya sunnah Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memerintahkannya Lalu alasan yang kedua Zohiriya mengatakan bahwasannya Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain Kullu gulamin murtahanun bi'akikotihi Setiap anak yang dilahirkan itu tergadeh Maka menurut Zohiriya Kalau anak itu tergadeh berarti harus ditebus Apa tebusannya? Akikoh Maka akikoh hukumnya wajib Karena kalau tidak Anak itu tidak bisa diambil kembali atau dimiliki Karena Rasulullah menggambarkan seperti barang gadeh Kalau kita hutang Hutang uang Lalu kemudian yang menghutangi Menisyaratkan boleh kamu hutang saya Tapi mana jaminannya? Itu gadeh namanya Gadeh Saya pinjam misalnya 10 juta Terus apa jaminannya? HP Nah HP ini namanya gadeh HP ini milik saya asalnya Kapan saya ambil kembali? Ketika saya bayar hutang Saya ambil kembali HP saya Demikian pula Anak yang belum diakikohi itu digambarkan tergadeh Supaya bebas jadi gadeh Maka harus disembelikan kambing Ini gambaran yang disampaikan oleh Ulama-ulama bohiriyah Namun mayoritas para ulama Mengatakan bahwasannya Akikoh itu adalah termasuk Sunnah Rasul Tidak sampai wajib Sangat ditengkankan Tapi tidak wajib Kenapa demikian? Karena itu adalah contoh dari Rasulullah Kemudian mereka memberi alasan Tidak semua Para sahabat yang terlahir Di zaman dahulu itu semua diakikohi Ya Tidak semuanya Maka ini menunjukkan bahwasannya itu sunnah Tetapi Kita katakan pendapat yang lebih hati-hati Yang lebih dekat kepada kebenaran itu pendapatnya lohiriyah Pertama karena memang ada perintahnya jelas Hukum asal perintah adalah wajib Yang kedua Rasulullah menyamakan dengan barang gadeh milik kita Kapan kita miliki lagi kalau kita tebus? Ada pun tidak semua para sahabat akikoh itu ada kemungkinan mereka tidak mampu Mereka kesulitan Mereka bukan orang-orang yang berkecukupan Maka Bahkan Rasul sendiri Ketika mempunyai anak-anak Tidak diriwayatkan bahwa Rasulullah Mengakikohi anak-anaknya Maka dijawab oleh para ulama Bisa jadi saat itu karena Rasulullah sedang kesulitan ekonomi atau kekurangan Oleh karena itu pendapat yang lebih hati-hati daripada kita Salah Kemudian meninggalkan kewajiban Kita anggap saja wajib Tapi Wajibnya akikoh itu bagi orang tua yang mampu Di saat-saat Dianjurkan akikoh Yaitu nanti akan ada hari ke-7, 14, dan 21 nanti